Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Putri Ayurifani NIM A1C31972 kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai gerbang logika menggunakan aplikasi Proteus langsung saja komponen yang kita perlukan yang pertama adalah LED logic stage logic pole serta gerbang A&D hal yang pertama kita akan lakukan adalah kita letakkan dulu logic stage-nya kita hubungkan kita gunakan ground untuk laku LED-nya setelah itu kita masukkan data ini merupakan bentuk rangkaian dari gerbang A&D atau N ya dimana percobaan pertama kita akan menggunakan bilangan 00 maka output ini dihasilkan adalah 0 dan lampu LED-nya mati lanjut 1-0 1-0 output yang dihasilkan adalah 0 dan lampu pada LED-nya mati yang terakhir 11 terlihat bahwa lampu LED-nya hidup dan dan output yang dihasilkan adalah 1 lanjut kita akan menggunakan gerbang NAND di sini kita memerlukan gerbang NAND ini kita hapus kita letakkan gerbangnya di sini data pertama yang akan kita gunakan adalah 0-0 data pertama yang akan kita gunakan adalah 0-0 kita simulaskan kita simulaskan lampu LED-nya hidup dan data output yang dihasilkan adalah 1 lalu kita menggunakan data 0-1 hasil dari 0-1 bilangan output yang dihasilkan adalah 1 dan lampu LED-nya hidup lalu kita ganti bilangan A menjadi 1 dan bilangan B menjadi 0 tetap sama lampu LED-nya hidup dan data output yang dihasilkan adalah 1 lalu kita ganti menjadi 1-1 terlihat bahwa lampu LED-nya mati dan data output yang dihasilkan adalah 0 rangkaian pada NAND ini bila bilangan A dan B yang kita gunakan adalah 1 1 maka data output yang dihasilkan adalah 0 dan lampu LED-nya mati begitu pula sebaliknya pada rangkaian A & D bila kita menggunakan bilangan 1 dan 1 pada huruf A dan B maka data output yang dihasilkan adalah 1 dan lampu LED-nya hidup lanjut kita menggunakan gerbang OR ini kita hapus lalu kita masukkan datanya yang pertama adalah 0 0 lalu kita masukkan datanya yang pertama adalah 0 0 kita simulasikan data output yang dihasilkan adalah 0 dan lampu LED-nya mati bila kita gunakan bilangan A-nya 0 dan B-nya 1 maka lampu LED-nya hidup dan data output yang dihasilkan adalah 1 bila data A kita gunakan bilangan 1 maka data output yang dihasilkan adalah 1 dan lampu LED-nya hidup bila kita gunakan keduanya 1 maka data output yang dihasilkan adalah 1 dan lampu LED-nya hidup lanjut ke gerbang NOT kita hapus kita hapus gerbang NOT gerbang NOT gerbang NOT ini berbeda dari gerbang yang lain karena disini kita hanya memerlukan logic state-nya 1 sehingga kita akan menghapus logic state-nya di bawahnya kita langsung masukkan data yang pertama data kita gunakan adalah 0 maka lampu LED-nya hidup dan data output yang dihasilkan adalah 1 bila kita masukkan nilainya 1 maka data outputnya 0 dan lampu LED-nya mati lanjut kita akan menggunakan gerbang XOR ini kita hapus logik state-nya kita menggunakan 2 logic state-nya kita menggunakan 2 langsung saja kita masukkan data data pertama yang akan kita gunakan adalah 00 simulasikan data output yang dihasilkan adalah 0 dan lampu LED-nya mati lanjut ke 01 data output yang dihasilkan adalah 1 dan lampu LED-nya hidup lanjut ke 01 sama seperti yang tadi lampu LED-nya hidup dan data output yang dihasilkan adalah 1 lalu kita ubah menjadi 01 maka data output yang dihasilkan adalah 0 dan lampu LED-nya mati ini merupakan bentuk dari rangkaian XOR kita lanjut ke gerbang Xnor kita hapus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke datanya data yang kita gunakan sama seperti sebelumnya yaitu 0 0 yang untuk pertama maka bilangan outputnya 1 dan lampu LEDnya hikup lalu jika kita gunakan bilangan A nya 0 dan B nya 1 maka lampu LED nya mati dan data outputnya 0 jika kita menggunakan bilangan A nya 1 dan B nya 0 maka lampu LED nya tetap sama mati dan data outputnya 0 bila kita gunakan bilangan 1 semuanya maka data output yang dihasilkan adalah 1 dan lampu LED nya hidup seperti itulah bentuk dari gerbang logika yang terdapat 6 rangkaian yang pertama kita gunakan tadi gerbang A N D lalu gerbang N A N D lalu gerbang N O T atau NOT gerbang O R gerbang X O R dan gerbang X NOR seperti itulah bentuk rangkaian yang saya buat mohon maaf jika ada kesalahan saya tutup Assalamualaikum Wr Wb yang terimakasih selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih.